Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, masih di tema kita pagi hari ini, cara ngelunasi di hutang puasa sebelum Ramadan tiba, kita punya pertanyaan bagus dari Instagram, jemaahislamitindadirumah dari edyohan, yolanda92, assalamualaikum, tanya dong ustad, walaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh, mau bertanya kepada Habib nih, apakah bisa, jika kita membayar hutang puasa dengan cukup memberikan buka puasa, kepada orang yang membutuhkan ya, Habib, apakah orang yang diberi harus dalam jumlah banyak Habib, nah mohon izin jawabannya, silahkan Habib, Fadal. Ya khairan mas Badli, s.a.w.m.a. bismillahirrahmanirrahim, Allah ma salli ala sinna Muhammad wa ala alis sinna Muhammad, wajib bagi kita untuk mengkobok Ramadan, bagi meninggalkannya, bayar fidya diperbolehkan, bayar fidya diperbolehkan bagi mereka, ingat, sakit berkepanjangan yang tidak tahu kapan sembuhnya, diperbolehkan dia untuk bayar fidya, dia tidak mengkobok Ramadan. Yang kedua diperbolehkan dia hanya membayar fidya, dia tidak perlu mengkobok Ramadannya, bagi dia yang sudah lanjut usianya, tiba-tiba makan, enggak enggak makan kata dia, ya kan. Terus itu ada orang yang penyakit pikun kayak gitu, umurnya udah 90, 100 atau 110, apalagi Alhamdulillah usia 90 masih puasa. Oleh karena itu, seseorang yang apabila merasa uangnya banyak, males enggak mau bayar kodok Ramadan, tapi dia keluarin uang untuk bayar kodok Ramadan. Saya bayar satu juta satu hari, atau sepuluh juta satu hari, tidak sah, tidak diterima oleh Allah, satu juta itu jadi sodakoh, satu juta jadi sodakoh. Tidak bisa mengganti yang namanya kodok Ramadan. Terus misalkan ada, saya takut bayi saya, saya takut bayi, bayi saya, mengkhawatirkan bayi saya dalam kandungan, maka dia wajib fidyah. Kalau mengkhawatirkan bayinya saja, dia wajib untuk fidyah dan kodok Ramadannya juga ada. Jadi double nih, kalau mengkhawatirkan dirinya, dirinya, ya kan, kalau dia khawatirkan dirinya, maka hanya kodok, dia enggak perlu fidyah. Tapi kalau dia mengkhawatirkan bayinya, maka dia harus kodok Ramadan dan membayar fidyah. Itu aturan dalam mazhab Imam Syafi. Makanya harus hati-hati, kita harus memahami mana yang kita kodok, mana yang kita bayar fidyah, mana yang wajib untuk dibayar, mana yang tidak wajib untuk dibayar. Oleh karena itu belajarlah ilmu fikih, jangan tinggalkan fikih. Apalagi ada fikih untuk wanita tentang haidnya, tentang nifasnya, tentang batasan-batasannya, tentang auratnya, memahaminya. Itu dalam syariat harus kita mengerti dan memahami sehingga kita mendapatkan rido-nya Allah dan rido-nya Rasulullah s.a.w. Hidup yang kita jalani ini hanya sebentar. Boleh jadi tahun depan kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan. Nikmati Ramadan dengan indah. Jangan sampai kita kehilangan momentum untuk mendapatkan Ramadan menjadi Ramadan yang tidak baik. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Barik Allahumma lana ya Allah ya Rab, fi syahri Ramadan, bi seha wal afiah. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya buat jamaah Islam itu indah indah rahmat ya Allah. Waktunya kita sekarang mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, dilanjutkan doa. Disampaikan guru-guru kita, Ustaz Maulana dan juga Ustaz Syaham. Foto Ustaz Maulana. Cara membayang utang kuasa sebelum datang Ramadan. Cara yang terbaik adalah segerakan. Dan cara yang terbaik adalah ganti puasa dengan puasa. Apalagi kalau kita memungkinkan untuk mempuasakan pada hari-hari yang istimewa. Entah itu Senin atau Kamis. Maka puasa itu, bayar utang puasa boleh bersambung, boleh terpisah-pisah. Tergantung daripada kemampuan kita. Nah hati-hati, jangan sampai kita mendapatkan ya denda. Karena menyepelekan ibadah Ramadan itu, puasa Ramadan itu. Maka bisa mendapatkan denda lewat kafaratnya. Hati-hati, kalau kita berpuasa harus karena Allah. Bukan karena apa-apa. Dan hati-hati pula. Yang namanya puasa itu jangan disepelekan. Belum tentu kita masih dapat hidup lagi tahun depan. Al-Fatihah. Sebelum Ramadhan Dan berkahi kami Panjangkan umur kami Untuk berkumpul di bulan suci Ramadhan Bersama dengan Sanak saudara kami Kerabat kami Keluarga kami Ya Allah Berkumpul di bulan suci Ramadhan Ya Allah Bisihati wa afiyati Wa rizki wa siah Dan sehat wa alafiyat Dan rezeki yang engkau tambahkan Ya Allah Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabi al-Ummi Wa ala alihi wa sahbihi Wa baraka wa salam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Amin amin ya Rabbil alamin Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Demikianlah perjumpaan kita hari ini Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini Jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya Dan sekali lagi Mohon maaf atas segala kekurangan Wa bilahi taufiq wa l-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wabarakatuh Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wabarakatuh Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wabarakatuh As-salam wa rahmatullahi wabarakatuh As-salam wa rahmatullahi wabarakatuh